Intro Perjalanan gue bersama Rikas dan Putri lanjut ke Pulau Banda Besar Pulau yang memiliki banyak sejarah buat bangsa Indonesia Tuh liat guys, kemanapun kami pergi, landscape gunung api selalu menjadi view yang kami lawati Keren ya Oke udah pada siap ya, sekarang aku mau ajak kedua cowok-cowok ini ke sumur keramat Biar jadi awet muda Yuk yang mau awet muda ikut aku Wah bisa tambah keren nih, jangan kaget ya kalau makin ganteng nih nanti Buat sampai di sumur keramat, kita harus memasuki kawasan desa lontor ini Hmm, perkampungan yang cukup asri membuat gue nyaman ada di Banda Nara Ini kemana Put? Ini ke kanan Ini anak tangga ini nih? Wah ini kayaknya panjang nih kayaknya Panjang sampai atas Ada berapa anak tangga nih kira-kira? 300, 300 lah anak tangga Terus ya kalau mau dapetin sesuatu yang indah di atas, awet muda kayak gue, nah aku naikin nih 300 Kalian olahraga? Kuat dong Kuat lah Meragukan gue Mau di gendong juga kuat Oke Coba lu gendong dia kas Ayo sip Aduh Ayo Mulai Ada asal rikas menang banyak nih, bisa aja pakai gendong-gendong putri segala Buat akang David jangan marah ya Ayo langsung doang Kuat kan? Wah Ayo kita buktikan Ayo sal Ayo 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 Kas Lewat sini Ayo 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 Kuncinya mana? Hah? Kuncinya mana? Lu naik ini? Iya Gue naik ini ya? Iya Gue hitung nih ada berapa? Oke Katanya ada 300, bener atau enggak? Pak lewat sana bisa kan ke atas? Bisa ya Bisa langsung aja kas Gue jalan ya Ayo Oke sal Bisa-bisanya rikas ngerjain gue Gue capek-capek dia malah enak-enakan goncengan sama putri Yoi Sabar ya show Gue tunggu di atas Ha ha Gila bro Ini kira-kira udah 150 anak tangga Kayaknya lebih deh Gue gak jadi ngitung tadi Gila nih Sirikas Surang dia Kau putri lagi seru-seruan Sirikas lagi mau dusin putri naik motor Gue ditinggalin Harusnya tadi kita bertiga tuh Kayak gue kejar ngeserang dia ke atas Ayo bro Oke Perjuangan belum berakhir Buat menuju sumur kerama Gue harus melewati lebih dari 300 anak tangga Hmm Kuat Marshall pasti bisa Ayo 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 bro Sampai Akhirnya kafe Sampai yuk gua Gimana Cobain lu hitung gak tadi Gak gua hitung bro Ulang ulang Gak gitu ulang lagi Gua hitung tapi dua dua Hah Ini kayaknya yang bener Kira-kira 300 anak tangga 300 anak tangga Iya Udah abis kayak gini mandi kayaknya Tidih muka enak nih My trip Bye-bye 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 I'm coming sumur keramat Duh gak sabar jadi pengen mandi biar seger nih Wuhuuu Sumur keramat ini menurut masyarakat setempat adalah tempat para orang kaya membersihkan diri atau berwudhu Sebagai permintaan terakhir mereka sebelum dijatuhi hukuman penggal kepala Dimas Salampau Buat nyuci Ini? Baju gitu misalnya Buat nyuci mobil Buat nyuci Buat nyuci Buat nyuci Buat nyuci Buat nyuci Yang di depan sini buat dikonsum sini Buat minum? Buat minum Aduh gua lebih selari gua capek bro, gua minum dulu bro Pengen awet muda nih Iya Ini harus dilepas lu segalanya kan Nah buat kalian yang mau awet muda Bisa wudhu kaya gini menggunakan air dari sumur keramat Percaya gak percaya nih bro Ini yang dipercaya masyarakat sekitar sampai saat ini dari dulu Seger banget nih Mau coba? Yuk dateng ke Banda Nah satu lagi bocoran nih Kabarnya kalau kalian minum dan cuci muka dengan air sumur ini Kalian bisa jadi kangen dan ingin balik lagi ke Banda Naira Mau coba? Silahkan Seger banget Cuma yang perlu lo tau Ini kan dipakai banyak orang Jadi kalau misalnya kita lagi ambil Terus kalau misalnya kita mau lakukan satu aktivitas Jangan sampai ada sesuatu barang yang mencemarkan air Terutama bisa masuk ke sini Hmm Soalnya kalau misalnya mau dikonsumsi sama warga disini Jadi gak bersih kaya awan Terus kita mau kemana lagi Putri? Aku mau ngajak kalian ke Perkebunan Palak di depan Oke Baik lagi Baik lagi Masih kuat ya Masih kuat Yaudah ayo My trip My adventure Oke guys Sekarang Putri mau ajak gue dan Marshall ke kebun Kenari Nah gue udah gak sabar nih Gue mau rasain Kenarinya secara langsung Gak jauh dari lokasi sumur kerama tadi Emang banyak perkebunan Kenari dan pala yang ada di pulau Banda Besar ini Banda Naira memang udah jadi rahasia umum terkenal dengan rempah-rempah palanya Nah itu dia warga lokal yang lagi mengutin buah Kenari yang berjatuhan Yuk kita hampiri Halo Pak Halo Pak Apa kabar Pak Lagi mengutin Kenari ya Iya Nah ini temen-temen saya Pak Iya Pak Ibu dari Jakarta Halo Pak Ibu Marshal Pak Sini Ibu 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 Nur Marshal Nah Rikas, Marshall nih mereka lagi mengutin beji Kenari Kenarinya buahnya Yang ini? Ibu ada contohnya, nah ini. Oh gitu. Ini yang hitam ini yang udah tua ya? Yang udah siap buat diambil. Masih ada kulitnya ya kalau ini ya? Yang ini yang muda? Iya. Yang diambil yang tua. Sekarang gue dan Marsha mau bantuin Ibu Nur dan Pak Pendi untuk mengutin buah kenari ini. Jadi kegiatan yang seru juga nih, kami diajarkan memilih buah kenari yang layak untuk diolah. Yaitu buah yang berwarna hitam. Oh ini dia buah kenari. Nah, buah kenari yang udah diambil, lalu dijemur, dan dikupas dengan cara digepret. Lalu dimakan deh. Enak juga guys. So romantis nih Rikas, di tiap momen pasti mau berduaan mulu sama putri dasar. Nah Pak, ini kan buah kenari. Saya tuh datang jauh-jauh Pak. Sebenernya penasaran Pak, sama yang dilindungi sama pohon kenari ini. Pohon pala. Itu mana Pak pohonnya? Pohon pala. Ini. Oh ini? Ini. Pohon pala. Oh dari tadi tuh kita dibawa pohon pala bro. Aduh, pohon paling terkenal buahnya paling banyak. Waduh. Oke. Ini kan pohon pala, ini gede juga ya Pak pohonnya. Ini karena ngambil palanya gimana Pak? Kalau saya mau cobain. Pake ini nih. Itu? Pake ini. Oke, buat metik buah pala dari pohonnya, kita menggunakan gai-gai bubu ini. Karena gak mungkin manjat pohonnya kan? Tinggi-tinggi banget bro pohonnya. Oke, ini saatnya kita metik buah pala. Yang ini kan? Di dalam sana kan? Ini. Ini. Wah gampang juga ya ambilnya. Yah jatuh deh. Nih. Buah yang udah lumayan mateng. Pak coba pinjem itunya Pak. Nah, di sini nih ada belahannya. Coba. Saya coba. Nah, ini dipotong begini. Bagaimana? Balik-balik. Oh begini? Ada jalurnya tuh. Ada jalur ini. Ini sedikit dipotong gitu Pak ya. Nah, bagus tuh. Bagus tuh warnanya. Ini bisa langsung dimakan juga sih. Asem. 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 Asem bro. Kalau belum diolah jadi manisan pala emang rasanya gak enak ya. Harus diolah dulu. Ya udah, kalau gitu kita udah tau banyak nih Pak. Mengenai buah kenari sama pala. Ini makasih banyak nih informasinya nih. Madri Madrija. Wuh!